Intro Anak negeri, ada pantun nih Pergi belajar ke kota santri Julukan lain dari kota Pasuruan Kembali lagi di jejak anak negeri Ayo Re, kita seru-seruan Cakep Wow, lagi seru-seruan Bareng are-are pas seruan Yaitu bermain tuturan Wah, dibuatnya cukup sederhana Pake bambu, lalu dirakit seperti ini nih Jadi baling-baling, dan ini cara mainnya Dibawa lari kenceng Biar ini muter seser Wah, seru banget ya Selain itu kita akan menjelajah Budaya, kuliner, dan juga kekayaan alam di Pasuruan Wah, seru banget cuyutang ya Wah, karena alam memberi banyak manfaat Wuhuuu Anak negeri, di kota Pasuruan Terdapat budidaya buah yang rasanya manis Dan sedikit pedas lho Yaitu paprika Tempatnya ditutur Kabupaten Pasuruan Budidaya paprika ini dilakukan oleh petani-petani muda lho Salah satunya Kelompok Tani Al Barokah Populasi paprika di sini Mencapai kurang lebih 100 ribu Selain warnanya yang cantik Paprika juga mengandung banyak vitamin C lho Bahkan lebih banyak daripada jeruk Wah Yuk kita petik lebih banyak lagi Budidaya paprika di sini Ditanam di dalam greenhouse Tujuannya Untuk melindungi tanaman Dari kondisi iklim yang merugikan Bagi pertumbuhan tanaman Lagi di desa Telogos hari Tutur Pasuruan Nah, ini kita lagi Bantuin metik paprika Yang mana Masyarakat ini itu Mayoritas pembudidaya paprika Nah, sejenis ini Paprika ini masih sejenis terong-terongan Nah, ciri-cirinya Kalau yang masih hijau itu Dia masih muda Tapi sudah bisa dikonsumsi Nah, untuk yang lebih tua Itu yang warna merah Atau yang warna kuning Ya Tengah? Nah, kita Ayo, ayo tenang ya Jadi, di sini itu Sirkulasi panenya Secara bergantian Terus menerus Dan tidak mengenal musim Penuh, Tengah, Tengah Iya, dan kita panenya Mulai dari bawah Itu yang sudah tua Oh Ini Pak Ini cukup burung ini Pak Tenang Ini kurangnya Nah, yaudah Pak Udah banyak nih Saatnya kita olah Jadi kuliner yang lezat yuk Sekarang kita mau mengolah Salah satu komoditi Unggulan juga Yang ada di Pasiruan Yaitu Udang Paname Nah, kalau biasanya Udang itu dibakar aja Udah enak Kali ini Kita mau bikin Jajanan Yang jadi favorit Yaitu Siomai Masak siomai Paprika ini Bahannya sederhana loh Yang pastinya Paprika Telur Bawang merah Bawang putih Merica Tepung terigu Tepung tapioca Dan juga udang Hasil tangkapan tadi Nah, biar aku yang Berisiin udangnya Dulu aja nih Siap Aku yang urus Paprikanya Dan ibu siapkan Bumbunya Biar gue enak Udang yang sudah Dibersihkan Kemudian Aku haluskan Bersama bumbu Tujuannya Agar bumbunya Lebih bersap Kedalam udangnya Nah, ini kita menggunakan Bahan dari Paprika Selain sebagai bahan Kita juga menggunakannya Sebagai tempat Buat siomai udangnya Nanti, Pip Unik Unik ya, Tang Langsung aja Kita bikin adonannya nih Campurkan telur Tepung tapioca Dan tepung terigu Masukkan juga Udang tadi Yang sudah dihaluskan Kedalam adonan Jangan ketinggalan Paprika yang sudah Aku iris tatu Ini yang unik nih Adonan yang sudah Tercampur rata Kita masukkan Dalam wadah Dari paprika Nah, kalau kayak gini sih Wadahnya juga Bisa aku makan nanti Wah, ini lho bu Apa yang gila Ini lho bu Apa yang gila Ini lho bu Oh, bu Ini lho bu Bapak gila Apa yang gila Ini lho bu Ini lho bu Wah, ini lho bu Nah, ini lho bu Selanjutnya Kuku siomai Sekitar 25 menit Sampai matang Wah Ikiki Siomai paprika Sudah matang Warnanya yang cantik Dibadukan dengan Toping udang Waduh Gak sabar Siang-siang begini Makan siomai Waduh Waduh Mante Pepol Nah, ini nih Wadahnya juga bisa ikut Aku makan Nah, ternyata selain kandungan Gisinya tinggi Rasanya itu lho Dip Gurih Udangnya berasa Apalagi nih Arama dari paprikanya itu Menyatu dengan Rasa siomai udangnya Wah, jadi gak sabar nih Buat menghabiskan Selain pohonnya Ternyata bagian lain dari mangrove Juga memiliki manfaat Salah satunya Pada bagian buahnya Buah pedada Atau bogem ini Menjadi salah satu jenis Yang paling banyak Dimanfaatkan Karena tidak beracun Nah, jadi disini Kita sudah panen buah mangrove Ada beberapa jenis buah Tapi kita akan panen buah Yang jenisnya namanya bogem Cara panennya Itu bukannya di atas pohon Tapi yang sudah berjatuhan Di atas tanah Ini berarti sampun mateng ya Bu Nah, selain buahnya Ternyata ada juga yang bisa Dimanfaatkan dari buah mangrove Yaitu Pucuk daun mangrove Yang masih muda Bahkan daun mangrove pun Bisa ikut diolah loh Anak negeri Dipercaya dapat Mengurangi kolesterol Darah tinggi Dan juga asam urat Kayaknya udah cukup nih Yuk langsung kita olah Aku siapkan adonannya dulu nih Campurkan semua tepung Dan beri sedikit garam yuk Jangan lupa air kapur Buah mangrovenya Sudah selesai ditumbuk Selanjutnya Buah mangrove disaring lebih dulu Supaya biji dapat terpisah Karena rasanya cukup pahit yore Dikasih pewarna Biar makin cantik yuk Lalu Masa adonan Sambil terus diaduk Hingga kental Tuang adonan cendol dan cetak Kemudian ditekan sampai cendol terbentuk Dan jatuh ke dalam air Proses ini harus dilakukan Selagi adonan masih panas yuk Sebelum adonannya menjadi keras Tak lengkap rasanya Kalau tanpa santan dan gula merah Biar rasanya makin jos yuk Ini dia cendol mangrove Minuman khas nusantara Dengan buah mangrove di dalamnya Cendol itu mau diapain Juga udah enak Ditambah buah mangrove Yang memiliki cita rasa yang khas Dan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi Warga desa Cendono Kabupaten Pasuruan Memiliki kebiasaan guni daya lebah Di sekitar pekarangan rumah Setidaknya setiap warga Memiliki 2-4 kotak sarang lebah Sarang lebah siap dipanen setelah 40 hari Sejak pertama kali Ratu Lebah diletakkan di dalam kotak Nah saat proses panen Harus hati-hati ya Karena terkadang lebah bisa menjadi agresif Nah ini jadi salah satu cara Untuk terindah dari sengatan tawan Yaitu dengan dikasih asap seperti ini Jadi masaknya ini itu Memasang gelodokan atau rumah dari Sarang madu ini Cuma di pekarangan rumah Ini udah banyak sekali mas Ternyata mas Ya ini kita unduh sarang lebahnya Asap ini dapat mengganggu indera penciuman pada lebah Bau-bauan yang kuat juga memiliki efek serupa Tetapi peternak lebah Tetapi peternak lebah umumnya selalu menggunakan asap Selamat menikmati Ini dikasih asap Nah ini semuanya Ini dikasih asap Gak gini Pakai mas, pakai mas, ya gini mas yuk Yang dicari sudah didapat, langsung aja kita olah jadi masakan yang lezat Nah kali ini kita bakal mengolah salah satu masakan khas dari desa Cendono yaitu Tau mbak? Tawon, Tawon Tawon, nah ini udah kita siapkan yaitu Tawonnya ya mbak yuk Ini larvanya ya mbak-nya Bahan untuk bumbu poto ini sangat sederhana loh rek Cukup bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan juga gula dan garam Biar aku aja yang olah, jaminan wena po Jangan lupa, larva lebahnya ini loh Aku potong-potong dulu biar lebih cepat matang saat dimasak Ini loh bumbunya udah siap, langsung aja kita tumis Tawon apa semuanya tuh? Baik Baik Sudah dikasih air mbak Oh iya mbak, ini mbak Tawon yuk Barang lah mbak? Barang Sampai mana ya? Saat airnya sudah mendidih, saatnya masukkan sarang lebahnya nih ya anak negeri Jadi setelah semua bumbunya ditumis Selanjutnya nih, sarang dan lavanya ikutan ditumis mbak ya Biar tercampur dengan bumbu-bumbunya Selain itu, sarang itu biar meleleh dan lapanya tak akan terpisah Makin cocok ya mbak ini mbak Masak sekitar 3-5 menit Sampai lavanya terpisah dari sarang ringan sini Selanjutnya, larva yang sudah tercampur dengan bumbu Kita bungkus dengan daun pisang yoh Daun pisang ini memiliki aroma tersendiri ketika dikukus loh Terakhir tinggal kita kukus botoknya Kukus dengan air yang sudah mendidih kurang lebih sekitar 30 menit Kukus dengan air yang sudah mendidih kurang lebih sekitar 20 menit Kukus dengan air yang sudah mendidih kurang lebih sekitar 30 menit Walaupun disebut dengan botok tawon, sebenarnya botok ini terbua dari larva lebah. Orang Jawa sendiri biasanya menyebut lebah dengan sebutan tawon. Nah, rasa dari botok tawon ini seperti botok pada biasanya, namun lebih gurih dan lebih kenyal juga. Hampir rasanya seperti tahu, babe. Oh, ini benar banget ya? Hmm, benar banget ya? Pemana enak makan karimangannya, Sam. Tampak walaupun enak, Sam. Itu enak, itu enak. Itu enak, itu enak. Ya, enak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!